Oke, saya ngambil Ali ya. Oke, saya rekamin. Siap guru, siap. Nanti saya satu menit opening untuk teman-teman di Youtube ya, karena ini kan akan kita upload di Youtube DMC. Oke, satu menit saya opening, sekalian promo merchandise dan lain-lain. Setelah itu baru saya berikan ke... Baik. Ya. Silahkan. Sudah saya record juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari seluruh Indonesia, dari Sengs sampai Papua, salam bahagia selalu. Semoga selalu sehat. Dan juga tetap semangat untuk saling berbagi. Teman-teman boleh di-muto dulu semuanya ya. Saya mutol dulu. Saya akan menyapa teman-teman yang sedang menonton Youtube ini. Terima kasih telah dengan setia menonton IMC. IMC merupakan komunitas yang kami bentuk tiga bulan lalu untuk mempersatukan dan mewarnai Nusantara dengan peta. Sekaligus mempersatukan persatuan sesama teman-teman yang memang bergerak di bidang pemetaan. Baik itu pilot drone, maupun bagi teman-teman yang dalam mengolah pendataan. Teman-teman yang mudiman, dimanapun berada, IMC yang dalam tiga bulan ini sudah alhamdulillah sudah eksis ya dengan menyebarkan benih-benih kebaikan. Dan semuanya juga merasakan, teman-teman yang sudah merasakan belajar ilmu di IMC ini juga telah mengedukasi juga ke teman-teman yang lainnya. Begitulah seterusnya. Jadi ada estafet terus seperti itu, sehingga kebaikan ini menjadikan manfaat untuk semuanya. Untuk itu, IMC dalam tiga bulan ini melakukan perbaikan-perbaikan ya. Ada banyak hal. Ada yang mengurusi absensi. Ada yang mengurusi pom pendaftaran. Sehingga teman-teman yang belum daftar, yang kelewat dulu ya. Kelewat. Yang dulu kelewat tidak bisa terdaftar. Insya Allah. hari ini ya. Itu sudah terseleksi dengan baik. Karena teman-teman dari Papua Mamping Center juga sangat membantu. Teman-teman yang saya hormati, sebelum Kepala Sekolah Om Hikmat dan Guru Utama Om Julfikar memberikan pengarahan, kami ingin memberitahukan bahwa Alhamdulillah IMC sekarang yang memproduksi merchandise. Seperti t-shirt, kopi, dan sweater. Merchandise kami buat semata-mata adalah ingin sekali ya. Karena banyak teman-teman yang ingin berkontribusi kepada IMC. Dan kami memang tidak menarik bayaran ya. Jadi kami kira dengan membuat merchandise, teman-teman silakan berkontribusi di situ dengan membeli merchandise yang kami sajikan. Produk ini kami PO hanya tujuh hari ya. Dari tanggal yang 10 kalau tidak salah, sampai nanti tanggal 17. Tanggal 17 kita tutup PO dan kita akan produksi. Dan sekarang sudah ada sekitar 200 orang yang memesan teaser, sweater, dan topi. Begitu juga dengan kartu anggota. Kartu anggota kita akan cetak dengan e-money. Dengan harga 100 ribu, kita cetaknya. Dan nanti kartu anggota itu berbentuk e-money. Teman-teman bisa dengan, bisa menggunakan, membayar tol dan lain-lain. Semua keuntungan, semua keuntungan dari penjualan merchandise akan kami gunakan untuk biaya operasional dari IMC. Insya Allah, IMC akan berbadan hukum. Kami akan ke notaris. Dan biaya-biaya notaris dan sebagainya. Itu kita dapatkan dari hasil penjualan merchandise. Seperti itu. Kemudian nanti semuanya yang memang ingin berkontribusi, silakan membeli merchandise yang kami sediakan. Seperti itu mungkin buat teman-teman di Youtube juga ya. Yang sering menonton dan belum bisa hadir atau belum bisa masuk kelas. Silakan, minggu depan akan ada pembukaan kelas basic. Mungkin dari saya itu saja. Dan kami akan memberikan langsung kepada Om Hikmat, selaku kepala sekolah. akan memberikan pengarahan kepada teman-teman angkatan 14 dan 15 selaku yang sudah menyelesaikan kelas basic ini. Silakan, prop. Dengan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Selamat, prop. Mudah-mudahan apa namanya, apa yang rakan-rakan raih selama seminggu ini menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kompetensi masing-masing, khususnya di bidang mapping menggunakan drone ini. Saya kira kalau saya tanya, banyak sekali mungkin beragam apa namanya, beragam pengalaman dari para peserta ini terkait dengan masalah online. Tapi dari hasil evaluasi kami, kami melihat bahwa sebagian besar baru mengalami sistem online ini. Yang biasanya melakukan training dengan pelatihan tetap muka kemudian dengan sistem yang online. Dan perlu diketahui bahwa sistem online ini inilah yang sesungguhnya yang paling benar. Yang benar. Yang benar. karena yang namanya online itu adalah bukan istilahnya tetap muka. Tapi artinya tidak hanya tetap muka, tapi yang penting adalah bahwa yang namanya peserta pelatihan dia bisa belajar anytime and anywhere. Jadi kapan saja dan dimana saja di dalam tentunya di dalam batas waktu tertentu. Ini penting juga bagi apa bagi Anda untuk memahami. Jadi jangan sampai Anda menuntut bahwa seperti hanya di dalam apa namanya seperti hanya di dalam kelas-kelas tetap muka. Namanya juga online gitu. Dan online ini nggak ada waktunya. Nggak ada waktunya. Anda diberikan waktu, diberikan bahan, diberikan tutor, diberikan tugas. kalau nggak ngerti Anda nanya, baru itulah yang disebut dengan e-learning. Latihan secara online ini. Jadi bukan seperti misalnya Anda di kelas jam sekian masuk, jam keluar masuk, enggak. Nah makanya tidak ada alasan kalau misalnya Anda ada alasan saya paling nggak ngerti. Kalau misalnya ada alasan oh saya sibuk, oh ini sibuk, ya itu resikonya. Namanya juga anytime, anywhere, Anda belajar. Nah ini yang harus dipahami oleh Anda. Jadi jangan nganggap bahwa online itu hanya mengganti layar dengan tata muka. Bukan. Itu intinya gitu. Jadi intinya yang online itu pertama adanya materi. Materi itu bisa dalam bentuk misalnya yang tertulis, bisa dalam bentuk misalnya YouTube, film, gitu kan. Anda ini sudah sangat dihormati orang-orang sekolah. Tinggal masalahnya Anda belajar saja dengan baik. Bahan sudah disiapkan. Tanpa Anda mengeluarkan biaya, kecuali kuota hanya Anda menyediakan kuota. Itu yang lain kan sampai Anda diberikan ijazah, nggak ada kita punya biaya satupun. Jadi mudah-mudahan apa yang kami berikan secara totalitas dengan tentunya dengan penuh ikhlasan, ini bisa menjadi keberkahan bagi kita sekalian. Jadi mohon dipahami juga apalagi yang angkatan 14 tadi. Sempat tadi Anda akan dipending kegulusannya oleh kami. gara-gara ada teman kalian yang lab tiba-tiba itu nggak sopan. Kalian ini semuanya kan masuk diundang. Sudah daftar diundang. Ya dari semua yang datang belum tentu yang daftar itu diizinkan untuk ikut kelas. Kalian kan diundang sama wali kelas Anton. Itu gimana kurang gimana kalian kami hormati untuk masuk. kemudian ketika masuk Anda diberikan segalanya. Ibarat orang Anda itu tinggal makan. Tinggal punya niat keikhlasan untuk belajar. Gitu kan. Nah ini saya makanya nggak habis pikir kalau misalnya orang sudah dihormati begitu tiba-tiba dia tidak menghormati. Ya kan kita ini lemahnya orang timur. Semakin dihormati saya akan menghormati. tetapi kalau misalnya dia lap nggak merhargai di dalam pelas saya kejar benar. Itu orang yang tadi nggak mungkin dia bisa ikut pelatihan lagi. Sepanjang Indonesia Mapping Community ini ada. Ini harapannya menjadi pelajaran bagi kalian semua bahwa pelatihan ini tidak main-main. Karena apa? kita kita ini mendidik Anda sebagai manusia agar kompetensinya meningkat. Orek api saja yang kecil itu mau pas pasar itu ada SNI-nya. Gimana kita akan mengeluarkan orang dengan kompetensinya kompetensinya itu tidak ada standarnya. Ini adalah standar kita. Jadi standar kita ini Anda harus paham. Yang namanya ilmu yang baik, yang berkah itu pintu gerbangnya adalah ahlak adab, etika. Orang profesional itu kalau misalnya dia tidak cukup dia pintar, tidak cukup dia misalnya skill-nya bagus. Kalau misalnya punya etikanya buruk, itu tidak ada nilainya. yang membedakan kita dengan hewan itu adalah etika. Jadi kalau manusia tidak punya etika, tidak lebih daripada makhluk biologis saja seperti hewan. Saya paling marah kalau misalnya ada kejadian orang tiba-tiba balik, sudah kita hargai, sudah dia berikan ilmu, tidak habis pikir. Terus serang kalau misalnya di antara kalian tidak ada yang klarifikasi sama orang itu dan orang itu juga tidak meng-klarifikasi saya pending satu angkatan. Tidak lulus, walaupun kalian juga bisa. Kenapa? Yang namanya racun kalian ingat. Jadi racun misalnya masuk ke dalam baskom. Apa kalian makan baskom itu? tentunya kan yang namanya ada racun masuk ke dalam air satu baskom kalian akan buang baskom itu. Sama. Jadi kalau misalnya di antara grup kalian ada lagi yang kayak begitu kami pengurus sekolah tidak akan segan-segan untuk mempending semua proses pembelajaran. Kalian itu cuma satu orang. Om Jul, Om Anton, Om Bahru, pengurus yang lain itu mengamati hampir 15 kelas. Ini kalian sudah saya nggak habis pikir. Di saat-saat terakhir saya mesti kecewa. Makanya Om Jul nanti kalau mereka itu naik di advance satu, ke disitian tingkatkan aja. Macem-macem udah lempar aja. Nggak ucah satu-dua kelas. Satu kelas sudah. Kami nggak rugi. Yang rugi itu kan kalian. jadi kurang apa gitu? Itu kan? Ini yang lagi ngetik siapa nih? Plastil lagi apa kamu? Ini Pak. Kamu perhatikan nggak? Perhatikan Pak. Kamu jangan coba-coba. Orang ngomong nggak didengerin gila. apa-apa? Sudah mulai baca. Jadi Anda ini kurang apa gitu. yang harus kalian perhatikan. Kami ini nggak main-main. Serius. Mungkin di pelatihan yang lain itu serahkan pelatihan yang lain. Tapi kami di IMC nggak mau ngedidik orang yang adabnya, ahlaknya itu buruk. Etikanya buruk. Jadi buah kata apa kalian pintar? Kalau misalnya ahlaknya buruk. kalian harus perhatikan etika-etika komunikasi, cara berkomunikasi di antara kalian dengan teman kalian, kalian juga dengan guru, dengan di kelas, dan lain sebagainya. Kami udah menetapkan tata tertib. Ini adalah sistem kami. Kalau kalian nggak suka ya keluar. Gampang bagi kami. Gitu. Udah kondisi makanya rusak ini. Pembangunan ini, gara-gara apa? Orang yang berilmu nggak punya ahlak. Jadi saya nggak habis pikir memang. Itu yang harus kalian perhatikan. Apalagi kalian masuk ke advance 1. Bukan cuma pengetahuan skill kalian naik. Tapi bahwa ahlak kalian itu juga naik juga. Saya tidak mau kejadian seperti tadi pagi. ada orang seenaknya let, saya kalau itu saya gantung bener. Gitu kan? Kalau perlu saya hapus aja udah satu angka. Ini menjadi perhatian bagi kalian semua. Jadi silakan saja. Ini adalah sistem kami. Kami menyadari yang namanya orang profesional itu dibentuk karena etika, dibentuk karena knowledge, skill, dan yang terakhir adalah memperhatikan masalah keselamatan. Dimanapun seperti itu. Jadi ini Anda silakan saja nanti kalau misalnya mau lap-lap aja gak apa-apa. Masih banyak yang lain yang masih mau. Yang masih mau yang menerima itu secara ikhlas. saya gak bakal itu daripada misalnya ngurus orang yang bermasalah, bikin gak nyaman. Ya kan? Mending kan ngurus orang yang benar, yang jujur, yang benar masih banyak yang mau dapatkan ilmu. Ini yang saya gak habis pikir benar. Gitu kan? Jadi seberapa hebat sih Anda itu? Anda itu baru diajar-belajar belajar imu basic walaupun yang pernah juga. Ya baru berapa tahun mungkin. Gak lebih daripada 10 tahun. Saya baru belajar 25 tahun masalah ini. Jadi kalian jangan misalnya baru belajar udah gak sopan. Kecil kalian. Masih banyak orang di luar-luar kelas ini yang dijago dari Anda. Yang tadi yang lab baru mahasiswa tingkat berapa budang mahasiswa gak sopan. Saya dosen di puluh tahun. Paling gak suka sih. Mau jadi apa gitu coba negara ini. Kalau orang-orang yang punya knowledge yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu tapi gak punya ahlak nangis saya. Jadi itu yang perhatian saya. Saya cuma satu aja. kalian amati dengan betul perbaiki sikap attitude ketika kalian dinyatakan masuk ke advance satu. Dan itu juga perhatikan. Karena di advance satu juga tidak mungkin kalian dapat tugas lebih ringan daripada basic. Jadi kalau misalnya kalian gak sempat untuk masuk ke advance satu karena ada kesibukan dan sebagainya sudah tunda aja dulu. Jangan maksain. Daripada kalian tengah-tengah kita kick out lebih baik mundurnya jadi awal. Jadi siapkan dulu kalau misalnya kalian jadi bukan hanya misalnya saya gak suka kalau misalnya naik kelas tapi mentahnya masih mantap pre-basic. Ngeri saya. Jadi jangan saya-saya pesan jangan sampai nanti terutama ketua kelas dan anggota di masing-masing kelas jangan sampai kejadian terjadi lagi seperti tadi. Saya gak ngancam ke kalian ini sisim kita. Kalian kalau gak suka kuat. Jangan bikin sisim di dalam sisimnya. Jadi saya karena itu ada kejadian satu dua orang ya mungkin karena kalian komunikasinya diantara kelas itu gak terlalu akrab. Ini yang harus jadi perhatian kalian. Jadi kalau saya kalau ada satu racun itu semuanya itu pasti harus harus digosok ulang. Baik saja terus yang kedua kesuksesan kalian itu menyelesaikan pelatihan di kelas basic itu bukan kesuksesan kalian. Tapi adalah kesuksesan orang yang mendukung orang-orang yang mendukung kalian. Entah itu pimpinan, entah itu misalnya keluarga, kemudian yang lain, yang lain. Jadi gak mungkin kalian bisa menyelesaikan kalau misalnya salah satu diantara orang-orang yang mendukung kalian itu tidak mendukung kalian dengan ikhlas dan sinergis. Ingat kata saya, ikhlas dan sinergis. Kalian bisa punya kendaraan 24, satu pentil bannya itu hilang, atau sopot, kalian gak bisa jalan. Jadi kesuksesan kalian itu bukan saat ini. Saat ini yang kalian raih itu adalah kesuksesan adalah orang-orang yang mendukung kalian. Paham ya? Jadi kalau misalnya kalian sukses, kalian ciptakan orang-orang yang nanti akan kalian didik, kalian ajarin, dan dia sukses. Paham gak? Itu sesungguhnya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kalian misalnya lagi enak-enak bikin tubas, ada atasan kalian yang suruh ke lapangan misalnya, kalian gak mungkin lulus. Atau misalnya di kantor gak ada masalah, di rumah ada masalah, kalian gak lulus juga. Jadi apa yang kalian capai itu sesungguhnya adalah korbanan daripada orang-orang yang mendukung kalian. Kalian jangan lupa itu. Mulai dari suami, istri, anak, pimpinan, dan lain sebagainya. Mereka merelakan waktunya untuk membantu mereka. Dengan ikhlas mereka membiarkan Anda untuk belajar di dalam pelatihan. Jadi kalau misalnya kesuksesan kalian yang diraih hari ini, tolong kabarkan ke mereka. Bahwa saya sudah lulus di level basic. Dan itu atas dorongan mereka. Kecil apapun. Tadi saya bilang, pentil kecil aja, kalau misalnya satu hilang, Anda gak bakalan jalan. paham itu. Filosofinya di situ. Baik, itu aja mungkin pesan saya di dalam kelulusan angkatan 14 dan 15 pada saat ini. Terima kasih ya, saya hanya tadi mengingatkan kepada semua, karena kita berkewajiban untuk saling mengingatkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan untuk Anda perhatikan untuk kebaikan kita semua. Saya kira itu aja Om Juh, Om Anton. Terima kasih. Selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Teman-teman semuanya, terima kasih. Rob Hikmat. Kita langsung ke Om Juhl Fikar. Silahkan, Om Juhl. Baik, Om Anton. Suara saya bisa didengar ya. Dengar, Om. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. dengar, Om. Salam sejahtera buat kita semua. Saya sampaikan selamat lah ya. Atas kelulusan 264 orang. 124 angkatan 14 dan 140 angkatan 15. Ini baru kelas basic ya. nanti entah malam kami akan memasukkan formulir registrasi ulang untuk lanjut kelas keangkatan Edpan 1. Tapi pesan saya adalah pikir-pikir dulu kalau lanjut gitu ya. Ini baru pendidikan prajurit. Lanjut itu akan jadi pendidikan perwira. Perwira atau manajer lah. Jadi ya kalau prajurit banyak itu biasa. Tapi kalau jadi perwira itu jarang-jarang gitu ya. Anda pikir baik-baik latihannya akan dimulai hari Rabu. Saya ulangi. Hari Rabu akan dimulai kelas Edpan 1. Nanti ada form pendaftaran akan harus diisi ulang lagi. Pikir baik-baik jangan sampai di sana saya makin jahat ya. Jadi tidak ada toleransi di sana. Pikir baik-baik tapi saya berharap sih harusnya ada banyak jadi perwira ya. Kalau jadi prajurit itu perang itu di bagian depan mati duluan. Saya sampaikan selamat. Biasanya kalau begini-begini orang minta maaf saya tidak mau minta maaf. Saya mengajar gitu ya. Jadi kalau ada yang tersinggung dengan sikap saya di kelas biarlah dia tersinggung. Pesan saya aplikasi yang kami bagikan modul semua itu sudah milik Anda. Jadi silahkan disebarluaskan ilmunya. Jadi disebarluaskan ilmunya jangan pelit bantu kami publikasi jadi nanti terima sertifikat ada petanya bantu publikasi di berbagai media sosial tapi ingat dengan bahasa yang humble kami sama sekali tidak mau dengar bahasa-bahasa yang sombong tidak jangan sampai sombong bahasanya itu tidak enak. Begitu dari saya saya tunggu di kelas advance 1 buat para perwira kalau yang mental prajurik bubur saja. Terima kasih Om Manto Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Om Zul Terima kasih Om Zul Baik sekarang kita akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang sudah lulus kelas basic untuk memberikan semacam testimoni atau yang lainnya Monggo saya tidak tunjuk ya silakan yang mau berbicara dua kelas Pantun izin silakan Om iya semakan saya chef Rina Bento saya dari PNS Pantun saya atas maju dan juga kawan-kawan lainnya yang lain yang sama-sama belajar saya yang ada kami bisa lanjut kami harus menyelesaikan dengan batas wakil yang ada kemudian mungkin harapan saya harapan kami mungkin semuanya yang lulus bisa lanjut ke tingkat selanjutnya jadi sekali lagi saya utapkan terima kasih semoga amal baik semua pengajar pastikan Allah kebalas demikian semoga ilmu yang diberikan barokah demikian komentar terima kasih selamat kawan-kawan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih om amin amin teman-teman yang lain silahkan mohon izin om ya silahkan om perkenalkan nama saya Arendrom dari Balai Pematapan Kawasan Nuntan Wilayah 5 Kalsel sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih pada pala sekolah para guru-guru yang sudah mengajarkan tentang imu basic ini jujur ada banyak materi yang awal saya tidak tahu jadi akhirnya jadi tahu om disini om jadi banyak yang saya temukan dan ada beberapa juga yang saya temukan jadi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan teknisnya tapi pada prinsipnya saya sangat sangat apa sangat atusias sekali mengikuti ini om jadi dari ilmu yang begitu minim saya dapat dengan ilmu ikuti ini banyak yang ilmu-ilmu yang bisa saya dapatkan dari awal saya tidak bisa menjadi bisa karena itu karena akhirnya memaksa diri saya untuk semangat menambah ilmunya akhirnya dari segitulah banyak berbagai beberapa pertanyaan-pertanyaan ini kenapa harus seperti ini kenapa harus seperti ini pada prinsipnya ini ilmu-ilmu sangat-sangat betul-betul bermanfaat tapi harapan saya ke depan IMC ini baikpun yang PMC juga jangan maksudnya jangan stagnan terus meningkat saya harapan seperti om karena banyak di luar-duar sana banyak dari orang-orang yang ingin belajar tentang ilmu ini om seperti itu cuma mereka kendala ada kurang informasi ke mereka setelah mereka melihat rekan-rekanya ini apa sih setelah mereka melihat kenapa karena mereka kurang informasi itu saja sebenarnya banyak yang di luar sana yang ingin mengikuti materi-materi ini om mungkin itu om yang dari saya om sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru semuanya om Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih dan kami juga memberitahukan kepada teman-teman semuanya silahkan di share karena kita masih belum komplit 34 provinsi sudah komplit tapi kota kabupatenya belum masih kurang seratusan kalau tidak salah ya Om Jul jadi teman-teman yang sudah alumni kelas basic silahkan disebarkan disebarluaskan bahwa IMC masih Insya Allah masih dengan apa namanya dengan tangan terbuka ya dengan waktu yang ada kita masih tetap melaksanakan kegiatan berbagi ini ya itu ya Om ya silahkan mungkin ada lagi Om saya dulu boleh boleh saya Om Sultan oke baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Om Rizalikwaldi Sultan saya Andi Patriadi dari Surabaya kebetulan sekarang lagi exchange student di Jepang jadi beberapa informasi dan pengetahuan saya banyak dapat dari sini bahkan teman saya dari Vietnam kemarin lihat saya mengerjakan mereka tertarik juga untuk bergabung belajar gitu sebenarnya sehingga dalam benak saya terpikirkan bagaimana saya bisa mengekspan atau memberikan suatu webinar juga seperti itu cuma dalam hal ini kan di luar dari negara kita kan artinya dia sebenarnya pengen belajar juga sebenarnya gitu kan akhirnya kemarin pun dia minta bantuan untuk dikerjakan sekarang kan saya juga lagi apa namanya lagi belajar ya di sini ya sehingga kami mau rencananya kolaborasi cuma yang jadi pertanyaan saya apakah software yang dibagikan ke kita ini kan dalam tanda kutip lisensinya itu dipertanyakan seperti itu apalagi kita mau menuangkan ide dalam bentuk tulisan itu akan menjadi suatu pertanyaan gitu tapi harapan saya ketika nanti berbadan hukum itu bisa kita apa namanya membuat suatu kerjasama dari suatu instansi yang bisa membawa nama IMC itu dalam suatu tulisan secara internasional bukan hanya nasional lagi maksud saya ke depannya bahkan itu menjadi suatu nilai positif menurut saya jadi sangat banyak yang saya dapat dari sini dan mohon izin ketika nanti saya diberi apa namanya artinya diberi kesempatan untuk lanjut ke advance 1 saya sangat berkeinginan juga untuk mengaplikasikannya membuat suatu webinar ke mahasiswa-mahasiswa saya seperti itu jadi mohon izin jika nanti diperkenankan ya mungkin sekian dari saya terima kasih banyak Prof Hikmat dan semua guru-guru yang telah membantu saya di sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih ya Om dari Jepang Tujuan kita memang dengan serius kita ke notaris dan lain-lain memang tujuannya seperti itu kita doakan aja bersama-sama ya semoga apa yang kita cita-citakan bersama ini menjadikan dunia pemetaan di drone eh di pemetaan khususnya yang ada naungannya terima kasih Om silahkan tadi dari Palu izin dari Suriyan Om izin Om izin saya Om dari Sulteng selamat si Om Halo 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 Assalamualaikum Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya saya mahasiswa dari Universitas Salulakum Angkatan 2015 Fakultas Kehutanan Om jadi Alhamdulillah Amin ini terima kasih Om sebelumnya telah diberikan kesempatan untuk ini apa menyampaikan kesan dan pesan jadi Alhamdulillah Amin selama satu pekan ini saya mendapatkan banyak sekali ilmu baru Om jadi sebelumnya di Fakultas saya Fakultas Kehutanan sangat ini sekali apa minim sekali ilmu pengetahuan tentang mapping drone mapping menggunakan apa namanya drone dan insyaallah setelah setelah mengikuti pelatihan ini ataupun nantinya mengikuti pelatihan advance 1 maupun advance 2 apabila nanti insyaallah diperkenankan oleh para guru-guru untuk menyebarkan ilmu tentang mapping ini di Fakultas saya insyaallah saya akan menyebarkannya begitu Om kemudian kepada guru-guru saya dalam mapping kelas mapping ini semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kemudian Allah terus menambahkan ilmu kepada kita semua dan semoga menjadi amal jariah bagi para guru-guru kita dan bagi teman-teman kita yang insyaallah nanti setelah pelatihan ini mari sama-sama kita menyebarkannya sebelumnya itu terima kasih banyak Om ilmunya sangat bermanfaat sekali dan Alhamdulillah bisa diberikan kesempatan untuk mengikutinya mungkin itu saja dari saya Om terima kasih banyak kata kesempatannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya doanya kita aminkan saja ya semuanya ya semoga apa yang kita ceritakan bersama menjadi amin amin silahkan Om lagi Om dari Medan izin dari Medan lanjut Medan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama saya memohon maaf jika dalam interaksi di kelas khususnya kepada kepala sekolah guru utama wali kelas dan guru BP jika tidak berkenan yang kedua terima kasih atas keikhlasan dan kesabarannya membimbing kami sehingga kami bisa dinyatakan berhasil dalam mengerjakan tugas dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemuliaan kebahagiaan dan pahala yang mengalir tanpa batas pada umum semua pada guru-guru pada semua yang sudah memberikan ilmu kepada kami kenalkan saya Ahmad Siddiq Tohad dari Medan tepatnya sekarang bekerja di USU Universitas Sumatera Utara sebagai dosen dan ilmu ini sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat saya butuhkan sekarang di era kita belajar online apalagi memperkenalkan teknik-teknik pengolahan data dan sebagainya di dunia online tidak mudah dan disinilah saya mendapatkan pengetahuan dan skill bagaimana mengajarkan pada seseorang dengan sangat mudah enjoy dan berhasil mudah-mudahan ini ini bisa saya tularkan ke mahasiswa dan mudah-mudahan keberhasilan mahasiswa menjadi pahala yang mengalir juga kepada guru-guru yang tidak menjarkan kami disini dan kami mohon izin nanti untuk bisa mempraktekkan bentuk komunitas ini kami di Sumatera Utara khususnya di Medan para om guru dan sebagainya ya mudah-mudahan kita yang sudah misili dekat di Sumatera Utara bisa aktif mengembangkan IMC ini sehingga bisa berbagi dan menjadikan karakter kita berbagi itu indah demikian om terima kasih kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih om dosen USU ya ya USU nanti kalau saya ke sana kita ketemu om ya siap om siap pokoknya doa-doa yang baik kita ambilkan bersama semoga dengan apa yang kita niatkan bersama-sama bisa membuat kita hidup bahagia ya hidup senang hidup berbagi itu pastinya akan bahagia ya karena dengan berbagi itu kita bisa apa menyumbang sih perbuatan-perbuatan yang bermanfaat gitu ya om ya saya kira teman-teman disini sepakat setelah dapat ilmu ya seperti apa yang diarahkan om Jul dan om Hikmat sebarkan gitu sebarkan amalkan dan mari bersama-sama di IMC ini kita bangun apa kita bangun sesuatu yang belum ada ya ide-ide dari prop Hikmat om Jul ya itu harus kita laksanakan ya harus kita kerjakan nanti teman-teman bisa nonton di live update jam 8 malam ya nanti mungkin prop Hikmat dan om Jul akan memberikan banyak ide yang harus ini nih harus benar-benar kita laksanakan gitu karena bangsa Indonesia ini bangsa yang penuh dengan orang-orang yang kreatif lah tentunya ya kalau kita bekerja sama semuanya insya Allah apa yang kita rencanakan akan berjalan dengan baik gitu ya pokoknya jangan sampai lupa nanti malam harus nonton live update bersama IMC ya silahkan yang lain ada lagi ada lagi kak teman-teman yo silahkan om monggo waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam wa rahmatullah terima kasih kepada para guru om julfikar om julfikar om barun om anton atas semua ilmu yang telah diberikan alhamdulillah satu hal yang bisa saya laksanakan sekarang om saya bisa membuat insya Allah ditugaskan untuk membuat peta titik rumpur nelayan om saya bekerja di dinas kelautan om jadi ini sangat besar manfaatnya terutama untuk keselamatan nelayan melaut jadi kami bisa mengetahui titik-titik tetap kumpul mereka om kalau ada masalah di laut bisa cepat diadakan pertolongan dengan kami ada buat petanya jadi ini manfaat terbesar yang saya rasakan sekarang om terima kasih atas ilmu insya Allah bermanfaat bagi kita semua dan kepada guru semua insya Allah diberikan berkat dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih om assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin amin ya rabbal alamin om julkibri di kelautan apa tadi om? di inas kelautan provinsi kuruntalo om wah kuruntalo ya iya siap om banyak lah banyak yang berminat om untuk ikut kalau om punya di inas kelautan di provinsi-provinsi yang di MC di MC belum ada ya temen-temen yang semualah disini saya kemarin promosi om hasil berpah masih membutuhkan siap-siap siap siap om jul mungkin bisa memberitahukan kota kabupaten om yang belum om siap siap nah ini bisa dilihat sudah om om jul fikir ini bisa lihat om anton ah ya sudah sudah kemarin saya promosi om ini lewati grup dinas banyak yang tertarik mau ikut nanti minta di share link untuk informasi pendaftarannya om ya bisa om siap siap hari kamis kita akan buka pendaftaran saya ingatkan hari kamis ya alhamdulillah dan hanya untuk 2 kelas 500 orang karena pengalaman siap 5 jam sudah 300 pendaftar jadi sistemnya siapa cepat dia dapat hari kamis kita akan buka 2 kelas untuk 500 orang nanti teman-temannya disuruh bergabung di facebook indonesia mapping community karena pengumuman itu dia akan menjadi halaman paling atas di indonesia mapping community di facebook jadi begitu bergabung di facebook lihat paling atasnya pasti akan ada pengumuman itu hari kamis gitu ya kawan-kawan ya hari kamis kita akan mulai buka pendaftaran dan ingat pendaftarannya tidak akan lewat dari 1 hari karena begitu cukup kami tutup kami akan buka pendaftaran mungkin sekitar 600 orang nanti yang di invite yang masuk itulah yang akan kami ajarkan begitu mungkin om Anton ya siap-siap om Jul itu 400 eh 370 kabupaten berarti masih kurang berapa ratus lagi om masih kurang 144 kabupaten oke karena kita 144 14 ya oke berarti 144 adalah tugas kita bersama nih ya teman-teman yang sudah lulus kelas basic juga punya tanggung jawab untuk menyebarkan info manfaat ini ya karena kalau sudah kita menguningkan apa nih peta Indonesia ini yang kuning kan yang udah ya om ya yang kuning semua sudah yang hijau yang belum tinggal yang hijau yang hijau yang belum iya betul kalau kita sudah full semua kota dan kabupaten itu merupakan rekor yang terbesar lah yang bisa kita gapai ya seperti itu terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon mohon izin kepala sekolah guru kelas wali kelas guru PP ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas bimbingan dan pengajarannya selama ini kepada kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam proses belajar dari kami semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi amal jariah pada para guru dan para pendidik kami terima kasih sekitar mohon izin Rirabu rencana kita diminta oleh eh kebetulan saya Nindra Karma perkenalkan diri dulu dari Balai Taman Nasional Tanjung Puring posisi di Kabupaten Surian Kalimantan Tengah mohon izin Rirabu insya Allah kita melakukan berbagi ilmu ke BPD Kabupaten Surian karena dalam menghadapi musim kemarau di di 2020 seperti itu kita juga akan melakukan pelatihan bersama insya Allah seperti itu mohon izin dari guru-guru dan suhu-suhu untuk berbagi ilmunya dan sekalian untuk melakukan perkenalan tentang IMC seperti itu mungkin itu saja dari kami mohon maaf segala kekurangannya apabila ditahui saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah Om Lindra oh iya siap siap intinya intinya apa ya dengan kita banyak teman disini ya kita jadi bisa inilah punya link banyak ya karena selain izin dari perhubungan dan kalau ada security kerelen harus ke TNI AU itu kan untuk berhubung udara gitu kalau udah dapet itu tapi tetap kalau memang yang punya wilayah kayak bisa ya bisa saling bersinergi ya enggak gitu buat teman-teman juga yang nanti agak-agak kesusahan dengan itu ya diskusikan disini ya diskusikan disini kita bantu nih kebetulan IMC ini udah bergerak ke teman-teman regulator dari KMN Hub ya terus kemudian dari teman-teman nanti kami akan membantu dengan memberikan arahan-arahan supaya teman-teman bisa mendapatkan izin yang legal gitu ya karena kedepannya memang kita harus konsen terhadap regulasi ya karena kalau enggak konsen disitu waduh agak ribet nih kita udah kita cukup kalau memang batasnya 120 udah 120 gitu jangan tinggi-tinggi lah ya seperti itulah nanti ada lagi nanti bahasannya lah ya silahkan yang lain sebelum kita tutup kayaknya di timur udah pada sholat maghrib ya yang perempuan enggak ada nih silahkan sore pak kalau enggak ada selamat sore pak ijin selamat sore pak halo di monitor lah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati silahkan ya perkenalkan ya selamat sore menjelang malam dari Manukuari ya selamat malam dari Manukuari di Manukuari sudah malam ya terima kasih buat para guru di IMC ini terima kasih Prof. Fikmat Om Anton Om Bahrun Om Sulbikar terima kasih untuk ilmunya saya boleh diajar kembali dilatih kembali terima kasih saya sangat bersyukur bisa bergabung di online mapping ini terus terang kami di kebetulan saya kerja di Taman Nasional juga di Papua Teluk Jendrawasi kami sangat minim sekali tenaga perpetaan di kantor ilmu yang kami dapat sedikit itu yang kami maksimalkan bisa berbagi di kantor buat teman-teman dan bersyukur untuk ilmu yang boleh didapat sangat banyak di online mapping ini saya sangat banyak belajar terima kasih buat ilmu yang terdibagi kepada kami semua semoga ilmu ini kami boleh pakai juga untuk teman-teman di kantor dan juga untuk pekerjaan di kantor kami semoga ke depan semakin IMC ini semakin diberkati semakin banyak orang yang tahu tentang mapping dan boleh berbagi kepada setiap orang yang membutuhkan ya mungkin itu saja dari Manu Kuari mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan dari kami kami mengwakili semua teman-teman salam kenal dari Manu Kuari dan mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati para guru sekali lagi mohon maaf dan terima kasih untuk ilmunya dan kesempatan yang terjadi kepada kami terima kasih salam dari Manu Kuari selamat sore Pak Zulfikar terima kasih Pak saya kenalkan saya Filip Ramudia dari Angkatan 14 saya kebetulan saya juga ketua di Angkatan 14 saya mewakili teman-teman dari Angkatan 14 dan juga teman-teman saya yang dari Kalimantan Tengah Peruk Yahu saya izin menyampaikan Pak saya kerja di kantor penyematan jadi memang setelah setahun dua tahun saya kerja kita punya satu tugas nih Pak yang memang belum dilaksanakan dari dulu terkait tata wilayah tata batas tata batas per desa tata batas desa jadi memang dulu saya berencana bagaimana caranya untuk menyelesaikan itu menggunakan pemetaan terutama drone dan dan sekarang saya bersyukur itu sudah saya sudah punya ilmu disitu jadi nanti kami juga berencana ini nanti untuk disini kami akan melakukan yang didapatkan di sini Pak dan kami kami juga berterima kasih Pak untuk waktunya untuk sudah dikasih ilmu dan segala macamnya walaupun mungkin ada teman-teman yang lain yang agak-agak sungkan menghubungi guru BP dan melewati saya tapi kami bersyukur kami sudah dikasih ilmu begitu Pak demikian yang bisa saya sampaikan salam juga buat teman-teman angkatan 14 dan angkatan 15 yang bergabung di kelas ini terima kasih Pak baik saya kira sudah cukup ya karena di timur juga sudah ada yang mau buka puasa sudah ingin melaksanakan sholat maghrib juga di bagian timur di bagian tengah kita ya Om Jul ini kawan-kawan kalau ada salat-salat kuaranya Om Jul resak-resak ini bisa dengar Om Mantong ya bagus oke kawan-kawan kalau ada salat penulisan sertifikat atau apa-apa nanti japri ke saya ya atau yang sertifikatnya mungkin tidak ada atau apa japri ke saya tapi sesudah ini gitu nanti japri nanti kita akan buatkan yang baru oke itu saja pesan saya dan ingat bantu kami publikasikan kegiatan ini dengan bahasa yang humble supaya Indonesia semakin diwarnai dengan hal-hal baik gitu ya kita berbagi itu indah jadi biar aura tentang kita tidak pernah menciptakan kompetitor tapi kita meningkatkan kompetensi kita gitu thank you Om Anton dilanjut silahkan siap dari Om Hikmat untuk pengantar penutup kali ya silahkan Om Hikmat prop masih ada gak ya prop ya oke oke sorry sorry oke siap ya lagi multitasking banyak kerjaan belum acara nyiapin malam lancang-lancang waalaikum saya kira mungkin karena tadi sudah disampaikan banyak sekali lagi saya mengucapkan selamat bagi kesuksesan dari orang-orang yang mendukung Anda bisa selesai dalam pelatihan ini dan tadi kebahagiaan yang Anda rasakan juga tolong di sharing pada orang-orang yang apa namanya yang mendukung Anda selama ini dan mudah-mudahan dengan kerugusan ini ini tentunya menjadi bekal bagi kita semua bagi Anda lah terutama dan kalau kita lihat bahwa bekal ini adalah bekal dasar jadi kalau kita perjalanan jauh saya kira bekal yang kita berikan ini gak cukup makanya Anda harus tetap humble Anda harus tetap rendah hati Anda harus tetap ikhlas untuk terus belajar itu kuncinya jadi jangan Anda merasa bahwa ilmu itu cukup tidak perlu dipelajari gak begitu karena sesungguhnya tantangan kita ini akan lebih besar lebih besar lebih luas terkait dengan masalah ini masalah yang kita hadapi nah itu aja mungkin apa namanya penutupan pada saat ini mudah-mudahan nanti setelah ini Anda mendaftar kembali di dalam formulir yang nanti akan disampaikan di dalam grup kemudian siapkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhannya dan jangan lagi ada tindakan-tindakan yang merugikan yang lain jadi kalau misalnya ada satu dua orang yang merugikan di barat racun racun itu kalau misalnya walaupun setitik rusak susu belanga intinya kayak begitu makanya kenapakah Anda juga harus mulai sharing nanti kalau misalnya di dalam tugas yang apa namanya tugas yang yang kelas adipan ini ada beberapa tugas yang harus dilakukan oleh Anda sendiri jadi 50% guru ada di dalam kelas untuk membimbing Anda makanya Anda harus mengimpro kemampuan dan kemandirian Anda untuk memahami materi-materi itu jangan dirupakan materi-materi yang sebelumnya yang namanya basic itu menjadi sangat penting bagaimana memahami hal yang tantangan yang lebih besar saya kira itu yang apa namanya yang bisa saya sampaikan sekali lagi selamat sampaikan kebahagiaan Anda dengan penuh kewajaran karena kesuksesan Anda sesungguhnya saat ini adalah hasil daripada resultant dorongan semua pihak baik yang ada di rumah tempat kerja maupun guru-guru yang ada di dalam kelas pembelajaran ini saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dan mohon nanti bagi rekan-rekan bisa mendukung acara apa namanya wawancara dengan wawancara apa live ya live dengan acara APDI channel nanti saya akan ungkapkan karena kita juga ini bukan hanya merancang merancang sistem misalnya menggunakan drone untuk misalnya Anda mapping nanti saya akan kita akan bicarakan bagaimana sesungguhnya kontribusi Anda yang bisa secara nyata diberikan untuk bangsa negara dan masyarakat di Indonesia ini ini adalah idealisme kita kenapa ilmu mapping using drone ini kita sebarkan seluas-luasnya agar semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia dia bisa melakukan menjalankan ilmu ini jadi jangan sampai Anda nanti misalnya ditanya oleh orang dekat Anda bagaimana cara bikin peta dengan sindrom jangan sekali-kali Anda untuk mempelitkannya atau menyimpannya karena yang namanya ilmu itu beda dengan nyimpan uang nyimpan uang di bank mungkin ada bunganya tapi nyimpan ilmu itu kayak nyimpan iso simpan di lemari kena karat jadi kalau misalnya Anda dapat ilmu baru segera Anda sebarkan insya Allah karena kalau begitu yang kita cari di dunia ini kan keberkahan salah satu keberkahan itu adalah dengan banyak teman dengan banyak rekan-rekan yang membantu Anda Anda mungkin atau misalnya kita 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 tidak memiliki misalnya harta yang berlebih tapi mudah-mudahan dengan berkumpul di dalam media pembelajaran ini kita bisa mampu untuk melebarkan ilmu dan mengamalkannya dengan baik sehingga itu menjadi amalan yang terus-terus menerus bagi kita sekalian jadi bukan karena Anda sudah istilahnya sama-sama kita share pengalaman ilmu di dalam kelas ini dengan totalitas dan insya Allah dengan penuh keikhlasan Anda bisa bandingkan kalau misalnya pernah ikut dengan online ada enggak sekolah kelas yang gurunya 18 jam di dalam kelas coba itu untuk apa untuk kalian nah ini tolong kalian pahami dengan proses maha online di IMS ini itu yang mungkin pesan saya saya lebih menekankan bahwa proses pembelajaran yang benar itu harus dibungkus harus disertai dengan prinsip-prinsip etika yang benar itulah kesungguhnya pembelajaran karena kalau misalnya kita belajar dengan baik kita dapat ilmu yang berkah Anda dipercaya sama orang dan lain sebagainya dan janji Tuhan itu juga sama kalau dia akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu itu beberapa derajat itu yang pentingnya adalah ilmu makanya dalam dalam menjalankan proses pembelajaran ini saya harapkan semuanya bisa bertindak secara terus dan ikhlas dan tidak ada lagi hal-hal yang membikin guru pengurus rekan Anda di kelas ini menjadi tidak nyaman itu yang seharapan saya terima kasih Om Bantuan sekali lagi selamat buat semuanya dan tetap semangat semoga langkah-langkah kita ini selalu berada dalam penuh kebaikan penuh keikhlasan dan penuh keberkahan amin terima kasih selamat malam selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih prof hikmat terima kasih Om Zul terima kasih juga Om Bahrun terima kasih juga teman-teman semuanya ya angkatan 14 dan 15 selamat saya ucapkan selalu lulus di kelas basic dan lanjutkan di kelas advance 1 dan juga kami IMC mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Papua Mapping Center kepada Sky Grapper kepada Universitas Gunadharma yang sudah mensupport kegiatan IMC ini ya dengan berbagai macam support ya dan teman-teman di Youtube yang menonton channel ini silakan teman-teman subscribe ya teman-teman subscribe live Youtube Youtube channel maaf channel Youtube IMC silakan teman-teman subscribe dan juga akan ada banyak konten-konten yang sangat menarik yang bisa teman-teman tonton akhir kata saya Anton Chandra mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikumsalam 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 Terima kasih Wa'alaikumsalam Wa'alaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Oke semuanya ya. Kita end ya. Selamat menikmati.